Ini latar belakangnya, sebentar ya mbak ya, ini saya kendala, maga-maga mbak. Nah ini tadi sudah dijelaskan dari Pak Probe tentang latar belakangnya, saya skip saja. Nah ini dia ruang lingkup PKP 04-2020, ini di dalamnya terdapat kita bahasan mengenai moda matematis. Maaf sebelumnya mbak, suara saya terdengar jelas nggak ya? Saya pakai masker. Dengar bu. Oh ya, oke makasih. Jadi moda matematis ini dalam kasus dimensi yang paling umum yang akan kami tuangkan dalam PK ini. Di dalamnya juga bagaimana cara mengevaluasi pengaruh suhu terhadap ketidakpastian pengukuran, juga bagaimana cara mengetahui asal-usul moda matematis itu. Dan bagaimana juga menentukan ketidakpastian baku untuk setiap inputnya. Nah ada catatan tentang PKP 04 ini, bahwa PK ini tidak berlaku untuk pengukuran atau kalibrasi yang acuannya itu sepanjang gelombang. Seperti itu. Kemudian benda ukurnya adalah benda yang padat. Kofisien muanya itu tidak terlampau jauh ya, tidak terlampau jauh berbeda. Kemudian kondisi acuannya adalah suhu acuan dalam kasus dimensi 20 derajat. Jika pada selain suhu acuan itu, maka pengaruh pemuaian itu harus diperhitungkan sebagai koreksi maupun sumber dari ketidakpastian pengukuran. Maka dari itu kami jabarkan bagaimana model matematis ini berasal dan bagaimana efek suhu terhadap pengukuran. Tentang model matematis itu sendiri, ditegaskan kembali bahwa dia harus menggambarkan model pengukuran. Dan jadi juga menggambarkan hubungan antara input dan outputnya. Jadi memang kita tidak bisa ujuk-ujuk kita langsung, oh seperti ini model matematisnya. Melainkan kita harus bisa menggambarkan pengukuran kita itu seperti apa, apa yang dicari dari pengukuran kita, mesurannya apa, bagaimana cara mencarinya, dan dari situlah baru kita bisa menurunkan model matematisnya yang cocok untuk pengukuran kita itu seperti apa. Dan dari situ baru kita bisa berangkat ke, mengembangkannya menjadi bagaimana cara kita mengestimasi ketidakpastian pengukurannya. Kemudian, ini tadi ya model matematis yang sering banyak dipakai oleh lab kalibrasi, itu adalah L dan seterusnya. Tetapi, kadang-kadang memang lab-lab itu belum tepat menggunakan model matematis ini. Jadi semua jenis pengukuran pakai, jadi kayak ada rumus satu jagad gitu ya. Rumusnya adalah ini gitu. Padahal, dalam beberapa kasus misalkan, ketika ada pengukuran angle tidak tepat pengukuran dengan model matematis seperti ini. Maka dari itu memang kita perlu tahu dulu dari awal, bagaimana pengukuran kita itu seperti apa. Apa yang kita ukur, apa yang ingin kita cari gitu. Nah, dari situlah maka bisa berkembang model matematisnya seperti apa. Nah, di sini ada delta theta dan delta alpha. Nah, ini yang terkait dengan kofisien muai dan suhu. Dan nanti kita lihat bagaimana tiba-tiba rumus ini bisa ada di dalam model matematis. Besaran ini bisa ada di dalam model matematis ini. Jadi, secara garis besar, isi PPT ini adalah tentang suhu sandaracuan, model dasar pengukuran, kemudian pengaruh suhu, juga model dasar pengukuran dengan pengaruh suhu, dan yang terakhir evaluasi sumber ketidakpastian secara umum. Nah, sebelumnya kita berbicara dulu mengenai suhu acuan gitu. Kenapa ada suhu acuan standar? Jadi, memang suhu acuan standar ini ada dimensi itu adalah 20 derajat. Dan itu ada paper yang khusus membahas itu. Jadi, Bapak dan Ibu bisa download free ya kalau misalnya paper ini, kalau tertarik membacanya. Jadi, di dalamnya itu sebenarnya sebelum 20, dari awal itu banyak pengukuran pada berbagai macam suhu. Ada yang pertama-tama di 0 derajat, tetapi kemudian 0 derajat dirasa susah dalam praktisnya. Karena itu kan, apa namanya, beku ya, titik beku esnya. Kemudian di 62 derajat Fahrenheit, dan kemudian 25 derajat gitu. Dan kemudian pada tanggal akhirnya, setelah melalui proses pemikiran dan diskusi, selama 20 tahun ya, bayangkan selama 20 tahun akhirnya disepakati dalam sidang CIPM, bahwa penggunaan suhu 20 derajat itu yang direkomendasikan untuk digunakan. Dan itu menjadi rekomendasi bagi ISO nomor 1. Jadi, ISO nomor 1 itu terbit pada tahun 1951. Jadi, memang sudah lama sekali akhirnya suhu 20 derajat ini digunakan sejak tahun 1951. Nah, di ISO ini, di ISO 1 ini, jadi ISO ini memang membahas mengenai nilai suhu acuan standar untuk properti geometris dan dimensional khususnya, adalah 20 derajat. Dan kemudian disebutkan juga dalam ISO tersebut, bahwa kita dapat melakukan pengukuran pada suhu yang berbeda, namun penyimpangan dari suhu acuan itu akan menambahkan kontribusi pada ketidakpastian pengukuran. Sehingga memang ketika kita mengukur pada suhu yang berbeda, tidak di 20, itu kita harus memperhitungkan efek-efeknya terhadap kontribusi ketidakpastian dari pengukuran kita. Nah, kemudian tentang model matematis pengukurannya, ini yang paling umum yang ada di dimensional. Tadi cuma sekilas tentang ISO, kenapa harus 20 derajat, dan akhirnya bahwa dari situ memang temperatur itu kita menjadi suatu, di dimensi itu menjadi sesuatu yang krusial, karena akan berakibat pada hasil pengukuran. Untuk dimensi itu memang ada beberapa model dasar yang paling umum. Yang pertama itu adalah kita mengkalibrasi alat ukur terhadap standar ukur. Jadi ini kita kalibrasi alat ukurnya. Kemudian yang kedua itu adalah ini yang menggunakan komparasi modelnya. Kartifaknya ada mirip, kemudian kita ukur di reference, kemudian kita ukur di test, ini sifatnya adalah komparasi. Kemudian yang terakhir kita mengukur objeknya. Jadi bedanya dengan yang pertama, kalau yang pertama alat ukur dalam hal ini bisa mikrometer. Mikrometer ini yang kita kalibrasi, standarnya ini adalah balok ukur. Tetapi kalau yang nomor tiga, itu kita mengukur sesuatu dengan menggunakan alat ukur yang telah terkalibrasi. Jadi kita mengukur suatu benda dengan menggunakan mikrometer yang tadi. Ini yang dasar, yang paling basic untuk pengukuran dimensional dan banyak digunakan. Kemudian selain itu memang banyak pengukuran-pengukuran yang lain. Terutama misalkan yang diturunkan dari prinsip segitiga sinus, misalkan ada gitu. Kemudian untuk pengukuran kebundaran, itu akan ada beda lagi. Tetapi secara prinsip, banyak itu mengacu kepada tiga prinsip pengukuran ini. Ini yang kasus pertama, tadi kita coba lihat mengenai kalibrasi alat ukur. Jadi dalam hal ini kita ingin mengkalibrasi mikrometer, ini ceritanya. Kalibrasi mikrometer. Jadi pertama, kita harus tahu dulu nih, kita menggunakan apa standarnya nih balok ukurnya. Kemudian dari balok ukur tersebut, kita punya nilai sertifikatnya gitu. Nah, ini yang mau diukur apa di sini, di pengukuran ini? Itu yang kita katakan itu sebagai misuran. Misuran kita itu apa yang mau kita ukur? Yaitu kesalahan penunjukan dari alat. Kita punya alat, bagaimana kesalahan pengukurannya. Kemudian, ini yang kedua. Yang kedua itu adalah komparasi. Jadi yang komparasi, ini kita memiliki reference ya. Kemudian ini ada benda ukur lagi yang mau kita uji. Jadi pertama-tama ini ada probe gitu ya, mungkin VDT atau apapun ya. Itu kita sentuhkan ke reference. Kemudian setelah itu kita gerakkan untuk mengukur tes. Jadi ketika mengukur reference, pasti dia memiliki nilai. Ada nilai yang ditampilkan. Kemudian ke test juga ada yang ditampilkan. Jadi secara umum bisa kita lihat bahwa kalau misalkan LS itu adalah panjangnya si reference. Kemudian L itu adalah panjangnya test gitu ya. Jadi ketika diukur, pada saat mengukur reference itu diperlihatkan dari display-nya itu besarnya adalah XS. Kemudian ketika dipindah ke test itu adalah panjangnya adalah X. Nah, kita bisa lihat bahwa ini yang mau kita ukur itu sebenarnya ini apa? Yang mau kita ukur adalah objeknya ini adalah test. L-nya ini. Nah, tadi perunjukan probe ditunjukkan oleh XS dan X. Kemudian ketika kita, karena ini modelnya komparasi gitu ya. Nah, ada namanya besaran antara ya bahwa perhitungannya adalah selisi pembacaan probe. L-D. Nah, jadi kalau di sini tadi kita pengen tahu nih mesurnya adalah panjang artifact L. Berarti yang ingin diukur adalah L. Nah, L ini didapat dari mana? L ini adalah L-S. Ini ditambah dengan ini. L-D ini. Sehingga dapat L. Ini model basic-nya. Kemudian kita lihat L-D-nya itu adalah sebagai selisih dari X dan XS. Ini bisa dibalik ya. Tergantung arah positif dan negatifnya. Kemudian sehingga L-D itu bisa kita masukkan ke dalam persamaan L. Jadi, akhirnya dari model matematik ini, model dasar matematik persamaan pengukuran ini adalah L sama dengan L-S plus X-XS. Nah, apa namanya, syaratnya memang L-D-nya ini ya, selisihnya ini memang tidak boleh dan harus lebih kecil dari si L. Kemudian, ini ada yang lain lagi kasusnya, agak berbeda sedikit sama yang tadi gitu. Kalau yang ini adalah mesurnya kita pengen tahunya ini adalah ini nih, deviasi artifact test dari nominalnya. Jadi, si reference tadi itu juga memiliki, apa namanya, deviasi. Jadi, dia kan pernah dikalibrasi, jadi dia juga punya koreksi gitu ya, atau punya deviasi. Yang kita dapatkan dari sertifikat kalibrasi. Kemudian sama modelnya komparasi juga. Tetapi yang tadi kita ingin ukur itu adalah L-nya ya, L test. Nah, kalau di sini kita ingin mengetahui deviasi dari si artifact ini, si delta L ini. Jadi, kita lihat apa saja yang ada di sini, pengukuran kita. Karena ini, apa namanya, delta L-S itu adalah didapat dari sertifikat gitu ya. Sehingga kita punya nilai nominalnya di sini adalah L-N, panjang nominal dari bendanya. Kemudian, model dasarnya tadi yang tadi komparasi tadi, L sama dengan L-S plus X minus XS. Kemudian, L-nya sendiri ini kita definisikan sebagai apa? L itu adalah L-N ditambah ini. L-nya itu adalah L test tadi. Sama seperti yang di awal. Cuma, nanti yang ingin kita cari ya, kalau kita mundur, kalau kita balik ke belakang. Kalau yang tadi adalah yang dicari L, sekarang yang dicari adalah delta L-nya. Nah, kemudian kasus ketiga, tadi komparasi, yang ketiga ini adalah pengukuran langsung. Pengukuran langsung itu di mana kita ingin mengukur panjang suatu benda. Dengan mengukur, dengan menggunakan mikrometer ya, yang sudah dikalibrasi. Maka dari sini, mesur ini apa? Mesur ini adalah panjang L ini. Nah, kemudian inputnya dari mana saja? Inputnya adalah dari penunjukan alat yang ditunjukkan oleh mikrometer, dan kemudian dari sertifikat kalibrasi sih mikrometernya. Sehingga model dasarnya adalah panjang benda ini sama dengan penunjukan alat dikurangin dengan kesalahan pengukuran dari sertifikat kalibrasi sih alatnya. Jadi, tiga model tadi itu adalah model-model dasar untuk model matematisnya. Itu baru sampai model matematisnya saja. Jadi, paling tidak laboratorium mestinya tahu gitu model sebelum berlanjut ke arah model matematis, sebelum berlanjut kepada persamaan untuk ketidakpastian pengukuran, mestinya memang ada dulu sebelumnya adalah model matematis pengukurannya itu sendiri. Sehingga bisa dilihat kita trask dikembangkan untuk menjadi ketidakpastian pengukurannya. Nah, ini kalau kita ambil resume, jadinya model dasarnya itu ada tiga tadi ya. Yang pertama sifatnya adalah kita mengkalibrasi alat ukur, yang kedua adalah sifatnya komparasi, dan yang ketiga itu adalah pengukuran langsung. Jadi, di sini kalau kita mau ngambil errornya gitu ya, atau deviasinya, atau penyimpangannya, maka ini adalah dari penunjukan dikurangin sama standarnya. Kalau di sini tadi, kalau kita mau mencarinya adalah L panjang tesnya, panjang artefaknya, maka persamaan yang pertama ini yang dipakai. L sama dengan LS plus sekian. Tetapi kalau kita ingin tahu selisihnya, maka yang diambilnya adalah delta L-nya. Delta L-nya adalah delta LS dari standarnya ditambah beda penunjukannya tadi. Tetapi kalau kita dalam kasus ketiga, kalau kita mengukur panjangnya ini langsung, maka penunjukannya adalah pembacaan si mikrometer ditambah dari hasil sertifikat kalibrasinya. Jadi, kira-kira model matematis yang basic adalah ini. Ini baru basicnya. Kemudian, kita lihat bagaimana efek suhunya. Nah, ini agak banyak, tapi rumus. Tapi mungkin akan saya persingkat. Jadi, kalau memang kita di suhu acuan 20, maka T-nya itu adalah T20, kita memiliki sepanjang suatu benda itu adalah L. Tapi kalau T-nya misalkan kita ukur tidak di 20, atau mungkin suhunya adalah T, maka panjang benda ini menjadi LT. Di mana ada LT itu, karena suhunya tidak 20, jadi dia bisa mengalami pemulaian. Ada panjang ya, pemulaian panjang, sehingga dia ada panjang pada suhu T. Ini adalah LT. Sehingga delta L, ada selisih tadi dari suhu 20 dan suhu yang di atas 20, itu ada delta L, kita dapat dari mana? Dari LT min L. Karena delta L ini pemulaian itu ada pengaruhnya dari koefisien mulai, thermal, dan juga suhu, maka ketika kita dimasukin panjang L-nya ini adalah panjang LT, ini di sini ada penurunannya, dikurangin 1 min alpha kali teta. Nah, sekarang kalau misalkan ini kita ukur pada suhu T, kita lihat lagi ya, lebih dalam gitu ya, panjang ini pengukuran. Maka di sini ketika ada balok ukur dihimpit oleh mikrometer gitu ya, maka si pengukurannya itu adalah LT, ditunjukkan oleh si mikrometer. Kemudian kalau misalkan panjang di LT ini akan sama dengan penunjukkan si mikrometer, jadi akan sama dengan LS. Sehingga persamaan LT tadi itu menjadi LS standar ya, panjang ini 1 plus alpha S kali delta S. Nah, sekarang kalau misalkan suhunya dibalikin ke 20 ya, suhu asal, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. L sama dengan LT 1 min alpha teta, kalau yang tadi sebelumnya kita punya L, TLS 1 plus alpha teta, maka ketika kita masukin LT ini ke persamaan yang pertama, sehingga kita dapat menjadi L-nya adalah LS kali 1 plus kian. Ini ada sedikit penurunan dari dari trailer ya, ke sini ketika LT dimasukin ke sini gitu ya, kemudian kita cari L. Nah, sekarang bagaimana nih asal rumus basicnya yang L sama dengan LS kali 1 plus alpha sekian, kok tiba-tiba nanti muncul ada delta teta, dan juga ada delta alpha. Padahal di persamaan yang di kotak ini, itu tidak ada delta teta maupun dari delta alpha. Saya mau cari pointer di mana ya? Sebentar. Nah, ini ya. Jadi, persamaan asalnya tadi kan ini ya, persamaan L-nya L sama dengan LS 1 plus sekian kali 1 min alpha teta. Nah, ini kita jabarin persamaan yang di atas ini, sehingga kita dapatkan persamaan yang kedua. Nah, sekarang kalau misalkan persamaan ini ya, ada yang di huruf merah, yang saya tandain merah, kalau dia kurang dari 1 dan yang persamaan yang berikutnya, yang sebelumnya itu alpha tetanya juga kurang dari 1, maka nilai ini kecil sekali, sehingga persamaan tinggal sisanya adalah LS ya, sama ini, persamaan yang ketiga ini. Nah, kemudian di ending tadi kan ada ini ya, ada delta teta dan juga dari delta alpha. Jadi, dari persamaan yang tadi terakhir LS min sekian, itu kita olah gitu ya, kalau orang matematik itu bilang manipulasi matematis gitu ya, tetapi dengan cara yang tepat, sehingga kita dapat penurunannya seperti ini. cara singkatnya ya. Nah, dari sini kita bikin substitusi. Jadi, kalau alpha plus alpha S per 2, itu rata-rata, kita bikin alpha rata-rata. Tetapi kalau alpha, sorry, alpha min alpha S min ya, alpha min alpha S yang hurufnya hijau ini, itu kita jadikan delta alpha. Yang merah ini kita jadikan alpha rata-rata. Sama juga dengan yang teta, yang apa namanya, yang overage ini itu kita sebut menjadi teta, teta rata-rata. Sedangkan yang plus yang hurufnya hijau ini, yang kekurangan terhadap standar ini adalah delta teta. Sehingga dari situ kita ganti persamaan yang panjang ini menjadi L sama dengan LS min LS kali alpha delta teta ditambah teta delta alpha. Jadi, akhirnya bagaimana ini menurunkan persamaan yang tadi, persamaan sepujagat tadi yang saya bilang gitu, dari yang rumus basicnya menjadi rumus seperti ini. Nah, jadi kalau kita misalkan tahu tadi ada tiga model persamaan matematis dasar, maka ketika kita perhitungkan efek suhu dengan adanya PK ini diharapkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di lab nanti, dan para asesor juga bisa melihat bagaimana lab itu menurunkannya kok bisa sampai dari yang basic sampai ke yang lebih lengkap. tetapi ini juga masih model yang dasar ya. Kita lihat dari yang pertama, kemudian ini kita lihat dari yang kedua. Apa bedanya di sini ya? Di sini akan ada beda sedikit. Kalau yang di atas itu nggak ada delta teta dan delta alpha ya. Yang di bawah itu ada delta teta dan delta alpha. Nah, kita lihat bedanya apa sih yang dari atas sama yang bawah. Kan tadi persamaan aslinya yang atas gitu ya. Terus sekarang dapatnya yang bawah yang biasanya akan dipakai sama lab-lab adalah persamaan yang bawah. Nah, bedanya kalau yang di atas ini, itu nilai si alpha S ini, ataupun si alphanya itu nggak bisa diasumsikan 0. Karena kalau misalkan 0, jadi dia tinggal cuma LS aja ya. Nah, kemudian dia ada korelasi ya antara teta S dan teta. Dari sini itu ada empat komponen yang pengaruh jadinya. Teta S, alpha S, teta S, dan teta. Nah, sehingga ada empat komponen yang mesti kita pikirkan lebih detail gitu terkait dengan persamaan ini. Tetapi kalau yang di bawah, ini delta alpha ini bisa diasumsikan 0 kalau misalkan bendanya sudah dikondisikan gitu ya. Kita kedua benda, sehingga walaupun suhunya tidak terlalu persis 20 gitu ya, tetapi U-nya itu untuk si alpha tidak perlu dihitungkan. Nah, kemudian delta alpha itu bisa diasumsikan 0. Kalau misalkan dia bisa diasumsikan 0, maka U-nya tidak perlu diperhitungkan. Tetap, jadi kalau di sini kita hanya bisa melihat ada dua model, ada dua komponen ketidakpastian dari si delta teta dan delta alpha. Kalau yang tadi ada empat hal yang harus kita konsum terhadap komponen tersebut. Kalau yang di persamaan yang bawah itu jadi lebih simpel ya. Jadi ada dua. Kecuali tadi ya, kalau tetanya itu 0. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Kalau mana nih? Gitu. Nah, teta tadi kan ada teta rata-rata ya. Apa namanya? Rata-rata. Nah, dari persamaan yang ini, kita bisa mengasumsikan teta ini delta teta itu 0. Kalau misalkan bendanya homogen lah. Eh, bukan homogen. Kita kondisikan di tempat yang sama, jadi kayaknya selisihnya itu enggak. Enggak, apa namanya? Apa? Asumsinya sama gitu lah yang miripnya kondisinya. Kemudian si alpha-nya juga sama. Jadi kalau misalkan materialnya mirip gitu ya, sama-sama still misalkan. Asumsinya enggak berbeda gitu. Sehingga karena materialnya sama. Akan tetapi sebenarnya itu enggak ada asumsi yang 100% pasti. Ada ketidakpastian dari delta teta-nya, maupun dari delta alfanya. Dan itu harus diperhitungkan dengan persamaan ini. Jadi dia bisa diasumsikan 0 delta teta maupun delta alfa. Kalau misalkan tadi ya, kalau suhunya di seragam gitu ya, sama kondisinya dalam kondisi yang sama. Bisa diasumsikan 0, tetapi U-nya tidak 0. Juga alfa. Alfanya bendanya bisa mirip. Apa? Steel sama steel, ceramic sama ceramic gitu ya. Dia bisa diasumsikan 0. Karena sama materialnya. Tetapi U-nya tidak 0 gitu. Jadi delta-nya 0, tapi U-nya itu tetap harus diperhitungkan. Karena tidak ada yang 100% itu pasti. Nah, dari persamaan ini, kemudian kita jabarkan. Ini masih ada dalam kurung ya. Kemudian kita jabarkan. Nah, kemudian akhirnya ini kita turunkan menjadi persamaan untuk ketidakpastian. Dan caranya persamaan ini harus kita turunkan dengan persamaan diferensial ya. Kita turunkan. Kalau di kuliah itu do L per do Ls gitu ya. Satu-satu ya. Do L per do delta theta gitu. Nah, kita turunkan dapatnya ini. U, kuadrat L, dan seterusnya. Untuk setiap komponen. Ini ada ULS. Di sini ada yang komponen keduanya. ULS alfa delta theta. Dan ini yang komponen ketiga. Ls alfa delta alpha. Nah, kita lihat dari komponen yang komponen kedua dan komponen ketiga. Nah, kalau di komponen. Mana di komponen ketiga tadi? Kan tadi yang di atas dikatakan delta alpha. Delta theta bisa diasumsikan 0. Jadi kalau misalkan dia 0 gitu ya. Alfanya ini nggak 0. Lsnya nggak 0. Kemudian yang persamaan yang suku ketiga. Tadi delta alpha bisa kita asumsikan 0. Kalau dia 0 gitu ya. Thetanya misalkan 0 gitu ya. Lsnya tidak 0. Nah, si U theta-nya ini. Di sini ya. U theta ini. Dan U delta ini mempunyai ini ya. Koefisien sensibilitas 0. Nah, kalau misalkan ini 0 gitu ya. Maka kita harus memperhitungkan order tinggi. Apa itu order tinggi gitu ya. Tadi kan saya cerita tentang apa? Persamaan parsial gitu ya. Jadi kalau turunan. Turunan parsial. Jadi kalau kita menurunkan rumus gitu ya. Kalau kita ingin mendapatkan ketidakpastian dari A kali B. Maka persamaannya menjadi B. Ini B. Diturunkan terhadap A. Berarti ini B, U, A. Diturunkan terhadap A. Berarti B. Apa? Eh, A, U, B. Eh, sorry-sorry. Kebalik. Diturunkan terhadap A. Maka B, U, A. Diturunkan terhadap B. Maka A, U, B. Dan kemudian U, A kali U, B. Itu dibilang order kedua. Ini adalah order keduanya nih. Nah, tapi kalau misalkan ini yang nggak sama dengan... Apa namanya? A-nya nggak sama dengan 0. B-nya nggak sama dengan 0. Eh, sorry. Ini tadi ya. Ini jadi tidak signifikan. Karena apa? Karena kalau ini nggak sama dengan 0. Ini nggak sama dengan 0. Maka yang dominan adalah suku pertama dan suku kedua. Suku ketiga menjadi tidak signifikan. Tetapi, kalau suku pertama dan suku keduanya itu 0. Ini 0. Maka suku ketiga itu menjadi signifikan dan harus dipersitungkan. Bedanya di mana gitu ya? Kalau ini B, ini A. Ini ada U, A. Ada U, B gitu ya. Di suku ketiga itu. Perkalian dari U, A dan U, B. Nah, ini untuk order kedua seperti ini. Jadi, ketika U, A dan U, B itu menjadi signifikan, maka dia harus diperhitungkan. Kalau misalkan A dan B-nya itu 0. Nah, ini untuk perkalian dua suku ya. A kali B. Ketidakpastian dari A, B. Gimana kalau ketidakpastiannya dari A, B, C? Nah, sama seperti tadi. Kalau kita turunkan terhadap A, maka adalah B kali C. B dan C itunya menjadi, apa namanya? Menjadi fix gitu ya. A-nya ini yang turunannya. Diturunkan terhadap A, maka jadi B, C kali A. U, A. Diturunkan terhadap B, maka A, C kali U, B. Diturunkan terhadap C, maka jadi A, B kali U, C. Seperti yang selanjutnya. Tetapi juga kita harus menurunkan terhadap A, B. Kita turunkan terhadap B, C. Dan kita turunkan terhadap A, C. Sama seperti contoh ketika order kedua. Dan ditambah, ini yang order ketiganya, U, A kali U, B, kali U, C. Nah, kalau yang ordernya lebih, yang tadi ya, sama seperti tadi. Yang ini 0, ini 0, ini 0, semuanya 0, maka yang terakhir ini harus diperhitungkan. Tapi kalau misalkan yang order rendahnya tidak sama dengan 0, maka yang terakhir, apa namanya, menjadi tidak signifikan dan boleh diabaikan. Tetapi kalau yang suku-suku awalnya itu dominan, maka yang di order terakhir boleh kita abaikan karena tidak signifikan. Nah, ini agak ribet ya. Ini yang order ketiga. Tadi kan kita ingin mencari order ketiga ini ya. Order ketiga. Nah, turunannya seperti apa? Seperti ini. Jadi ini tadi kita turunkan terhadap LS, terhadap Teta, terhadap Delta Alpha, kemudian turunkan terhadap Alpha Delta Teta, eh Alpha Delta, Teta Delta Alpha, diturunkan terhadap LS Teta gitu ya. Turunannya seperti ini. Bisa dilihat. Sehingga hanya ada tersisa ini. Kita diasumsinya 0, 0, 0 gitu. Nah, kalau misalkan Tetanya itu sama dengan 0, artinya benda itu suhunya sama-sama di 20 gitu ya. Maka order pertama dan semuanya itu artinya 0. Kita masukin si Tetanya ini 0 ke semuanya sih. Sisanya hanya ini. Sisanya hanya ini. Yang ini nih, LS. Kemudian, kalau seandainya Tetanya tidak 0 gitu ya, maka ini tidak 0, tidak 0 gitu ya, maka order keduanya bisa diabaikan. Jadi yang ini, sisanya tinggal ini. Sehingga dari sini kita bisa lihat kalau misalkan 0, Tetanya 0, tapi tadi U Theta itu tidak 0. Kalau Tetanya tidak 0, maka, kalau tidak sama dengan 0, maka ini ada, di sini ada nilai Tetanya. Nah, dari sini, kita masukkan lagi kembali ke belakang tadi kan, yang kita cari hanya order ketiga ya, apa? Suku ketiga ya dari persamaan. Suku pertama tidak masalah, suku kedua tidak masalah, suku ketiga tadi yang ada 3 komponen yang harus kita hitung. Sehingga, dari sini kita bisa mendapatkan persamaan, ini 2 persamaan terakhir ya. Kalau Theta sama dengan 0, maka di sini harus ada U Theta. Tetapi kalau Theta-nya tidak sama dengan 0, maka Theta-nya harus dihitung. Nah, ini nanti, mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu asesor bisa melihat, apa namanya, model matematisnya lab, bagaimana mereka, apa namanya, mengestimasi ketidakpastian terhadap faktor suhu tadi. Kalau misalkan, berapa pengukuran yang mereka, mereka melakukan pengukurannya di suhu berapa. Kalau misalkan suhunya 20, berarti kan, reference 20, berarti dia di Theta 0 ya. Maka dia harus memperhitungkan ketidakpastian dari Theta. Tetapi kalau dia di atas 20, tidak sama dengan 20 tadi ya, Theta-nya berarti kan tidak 0 kan. 20 diambil 20 kan, misalkan 21 gitu kan. Nah, maka selisih dari reference ini yang akan menjadi Theta. Pembedanya yang di sini sebenarnya. Nah, sekarang, kita sudah tahu ya tadi bagaimana efek suhu terhadap model matematis tadi, sehingga dari yang basic menjadi, ada dua tadi ya, bagaimana dengan Theta, dan Theta-nya 0, dan Theta-nya tidak 0. Kemudian, dari sini kita beranjak ke model dasar yang pertama kita, apa namanya, kita lihat bersama tadi ke alat ukur. model dasarnya kan tadi ini kan, R min L. Nah, kita punya yang terakhir, L adalah Ls min Ls kali Alpha Delta Theta, ditambah Alpha Delta Alpha, Theta Delta Alpha. Ini kita masukkan ke L sini, sehingga persamaannya untuk tadi kalibrasi mikrometer, E sama dengan R min Ls dan sekian terusnya. untuk kasus kedua, untuk kasus pertama ya, ini kan baru model matematisnya ya, jadi model matematis yang simpel tadi, R min L, akhirnya menjadi agak lebih panjang ya, dengan memperhitungkan faktor suhu dan kofisien muai. Nah, kemudian kita turunkan parsial ya, untuk mendapatkan, apa, untuk menghitung ketidakpastiannya. ini ya, turunannya, U kawadrat E, ini kita turunkan, dapat seperti ini, kalau Thetanya sama dengan 0, kalau Thetanya tidak sama dengan 0 ini, jadi kalau Thetanya 0, maka U-nya harus diperhitungkan, U Theta, tapi kalau Thetanya tidak sama dengan 0, maka Thetanya itu harus diperhitungkan. Sama halnya dengan pengukuran yang komparatif tadi, Ls-nya itu kita ganti. Oh ya, kalau komparatif ini, di sini ada faktor untuk probe ya, tapi di sini kecil sekali, jadi sebentar kita abaikan. Sama seperti itu, untuk yang, apa namanya, kofisien muai sama Thetanya probe, jadi hanya ada ketidakpastian dari si probe-nya saja. Nah, ini juga sama, ini makanya ada tambahan ULD untuk dari si, apa namanya, komparatornya. Kemudian, sama seperti ini tadi, kemudian untuk yang objek juga seperti itu. Tadi rumusnya adalah R sekian, L sama dengan R min E. Jadi, dengan adanya tadi, perhitungan yang suhu dan kofisien muai, maka akhirnya berkembang persamaan itu. bagaimana dengan budget? Ini saya ambil contoh dari EA modelnya, bahwa model matematis persamaan itu harus menggunakan simbol dan uraian yang sama untuk setiap besaran, sebagai sumber ketidakpastian. Di contoh budget di sini, persamaannya adalah LX sama dengan LS plus delta LD ditambah delta L ditambah delta LC dikurangin L kali alpha kali delta T dan seterusnya. Di situ ada penjelasan apa itu LS, apa itu delta LD, apa itu L, apa itu LC, dan bagaimana mencari delta T dan juga delta alpha dan di sini ada namanya non-central contacting. Jadi, pada prinsipnya adalah ketika kita membuat budget ketidakpastian dalam bentuk tabel ini, notasi-notasi yang kita cantumkan ini harus sama dengan persamaan yang di atas tadi. Jadi, di sini ada X di persamaan itu ada LX sama dengan LS plus blablabla. Berarti harus ada LS di tabel. Di persamaan itu ada delta LD, maka di tabel budget juga ada delta LD. Jadi, dari situ kita bisa lihat ada berapa ada berapa ini ya kuantiti gitu ya jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya 6, 7, 8, 9 misalkan gitu. Jadi, di budget itu akan ada sejumlah itu. Kemudian, kita estimasi sama seperti biasa ya berapa estimasinya gitu. Kemudian apa namanya apa namanya apa namanya pembaginya itu apa probabilitasnya terus kita hitung koefisien muanya. Nah, ini di sini tadi ya satuannya kan estimasi bisa macam-macam ya. Tadi kalau L berarti milimeter. Tapi kalau teta berarti derajat Celsius. Kalau alpha gitu ya berarti per derajat Celsius atau per derajat Kelvin. Berarti ada satuan yang nggak cocok kan di situ. Maka di koefisien muanya pasti tidak satu. Kita lihat dari apa namanya misalkan ini ya komponen delta T. Delta T di atas persamaan atas itu delta T ini ya. Di situ ada L kali alpha kali delta T. Maka kalau dia ditanyainya adalah delta T delta T-nya memang 0 gitu. Kedidakpastinya tidak 0. C-nya itu adalah L kali alpha. Di sini L kali alpha. Jadi koefisien apa? satuannya menjadi sama. Kita hitung. Ini contoh saja. Kemudian kita cek misalkan ini contoh budget ya tadi. Ini kalau contoh budget yang saya ambil contoh yang tetanya itu apa namanya lebih atau tidak sama dengan 0 ya eh 20. Jadi diukurnya tidak di suhu 20. ini sama ini UR UR itu apa? UR itu bisa dari penunjukkan bisa dari repeatability gitu ya. Kemudian ada ULS ULS itu dari standarnya ada ULS jadi UR ini bisa didapat dari dua repeat sama reading ya. Repeat terus ini ULS disini ada ULS terus kemudian teta nih U delta teta gitu ya maka C nya itu nanti adalah L kali alpha disini C nya L kali alpha kemudian oh iya ini salah oke terus penyimpangan nah yang yang berikutnya ini ya UTTA ya UTTA nya 0,5 gitu ya kemudian disini U alphan nya saya tulis 11 koma sekian untuk alpha kemudian ini kalau yang delta alpha sini ya delta alpha L kali teta tetanya tadi 0,5 2 kan 2 misalkan diukurnya di 20,5 ya berarti 0,5 kali ini disini sehingga kira-kira dapat seperti ini nah kalau kita cek kembali gitu ya tadi U UR tadi dari reading tadi ya itu bisa berasal dari mana saja bisa dari resolusi si alat gitu ya atau dari dan juga dari repeat jadi semua komponen itu kita hitung gitu kita hitung nah kalau dari alat dari reading sorry ini dari apa resolusi alat resolusi alat setengah ya apa namanya setengah kemudian ini apa namanya divisornya rektanguler akar 3 kemudian repeatability tadi ya S per akar N nah itu S nya itu bisa kita ambil dari simpangan baku atau mau pakai full standard deviation gitu ya tapi datanya jauh lebih banyak ya kalau pakai full standard deviation maka rumusnya jadi SP kali akar N dibagi akar N kemudian oh sorry nah kemudian ULS tadi ULS dari standar kan kita dapatnya dari nilai sertifikat ya ketidakpastian terentang dari sertifikat kayaknya ada faktor cakupan dari sertifikat kalibrasinya kemudian tadi UTETA dari UTETA nah UTETA ini itu tidak ujuk-ujuk estimasi berapa UTETA nya gitu kan 0,5 gitu enggak tetapi UTETA itu bisa berasal dari tiga komponen ini bisa dari resolusi termometer terus fluktuasi selama pengukuran kemudian ketidakpastian dari termometer tersebut karena termometernya juga dikalibrasi jadi memang ketika kita mengkalibrasi termometer harus di input di input di ketidakpastian dan juga mengkoreksi hasil temperatur yang kita lihat ini temperaturnya misalkan pas lagi ngukur 20 gitu ya misalkan tetapi alat itu kan pernah dikalibrasi punya koreksi koreksinya berapa berarti realnya itu dia berapa dan dia punya ketidakpastian pengukuran ketidakpastian pengukurannya kita input disini jadi mungkin yang terlewat itu kadang-kadang mengestimasi tetapi tadi yang dari termometer itu tidak di input disini jadi di inputnya di komponen U apa namanya dari tetanya ya kemudian ini ada selisih suhu jadi selama pengukuran misalkan selama pengukuran itu kalau misalkan di gauge block itu kita kita biasanya mengukur UUT suhu UUT dan suhu standar gitu kan ini ada selisih suhu gitu ya antara perbedaan penunjukan antara dari standar maupun dari UUT ini jadi U delta theta kemudian nah koefisien Y walaupun misalkan antara benda acuan UUT maupun standar meskipun kalau dia sama material gitu ya itu beda brand itu bisa beda nilai koefisien misalkan contoh kalau saya sebut merek gitu ya kalau misalkan steel sama-sama steel kalau di Mitu Toyo merek Mitu Toyo mungkin steel itu koefisien Y nya 10,8 x 10,6 pada derajat celcius gitu ya tapi kalau misalkan mereknya apa Koba 11,5 gitu ya itu sama-sama steel 11,5 x 10 pangkat min 6 nah kemudian nah ini tadi kan kita sudah melihat contoh untuk yang model matematis ya nah ini kalau misalkan kita pakai komparator misalkan model komparator kita tambahin lagi ini sumber ketidakpastian dari komparatornya dari mana saja bisa dari resolusi komparator bisa dari apa namanya kesimpangan baku penguhurannya dari linearitas komparator juga bisa atau dari sertifikat kalibrasinya nah ini misalkan ada contoh saya mulai mencoba disini dibikin ya contoh matematis model matematisnya ini model matematisnya hilang oh ini mikrometer tadi model matematisnya seperti ini ini ada keterangannya eh itu apa dan sebagainya kemudian tidak pasien pengukurannya nah ini contohnya kalau misalkan kita lihat ya mikrometer dari model matematis ini kemudian kita turunkan menjadi persamaan ketidakpastian pengukuran gitu ya ini untuk kasus misalkan teta ya berarti kan kasusnya adalah dia di suhu tidak 20 sekarang kita lihat efek suhunya seberapa besar sih terhadap faktor pengukuran misalkan ini resolusi mikrometernya 1 mikron ya untuk L nya 25 gitu ya misalkan panjang mikrometernya 25 tetanya kalau dia 21 selisihnya 1 dari 20 U nya itu didapat sekitar 0,74 kalau 5 derajat gitu ya 0,79 kalau 10 derajat gitu ya hampir 1 mikron jadi kalau dari sini kita bisa melihat apa namanya semakin suhunya apa semakin suhunya semakin besar maka tidakpastiannya juga semakin besar dan kalau semakin panjang ini ya L nya maka juga ketidakpastiannya bisa semakin besar nah dari sini akhirnya lab juga bisa memutuskan atau memetakan berapa sih ketidakpastian yang ingin dicapai oleh lab gitu ya sehingga dia masih masuk ke dalam spek teknis yang diinginkan oleh lab sehingga kita tentukan berapa sih temperatur maksimum yang lab bisa lakukan gitu sehingga ketidakpastiannya pokoknya tidak lebih dari sekian kalau misalkan dia apa namanya batasnya gitu ya gak boleh lebih dari 1 mikron ya berarti jangan ngukur sampai suhu 20 gitu atau di suhu apa namanya yang lebih tinggi tapi diukur di suhu yang lebih rendah ini oh ya tadi yang yang tadi ini didapatnya dari sini kasusnya misalkan model apa namanya model budgetnya sama seperti yang tadi dijelasin ini saya ketakan saja menjadi tabel budget gitu ya disini saya masukin ketanya 1 maka disini disini sudah di input ya drift drift dan geometrical error gitu ini hanya estimasi geometrical 0,3 mestinya lab bisa memperhitungkan gitu berapa besar input yang simpanan baku masing-masing input ini gitu ini hanya contoh saja misalkan ini 0,3 driftnya sekian gitu ya kemudian ketidakpastian dari standarnya sekian gitu ya untuk 25 ya semaka apa namanya U95 nya menjadi sekian jadi kalau kita ganti dia jadi 5 ini akan ketemu sekian jadi 10 sekian ini model matematis yang seperti ini nah ini kalau misalkan balok ukur misalkan ini tidak pasti di balok ukur itu ada panjang balok yang tadi misalkan dari komparator F nya itu dari deformasi kontak ya karena probe gitu ya sudah kontak deformasi kemudian dari non-central contacting jadi ketika dia mengukur dia tidak tepat di tengah gitu kemudian ini ada dari drift misalkan nah model matematisnya tadi yang ini kemudian ada tambahannya tadi nah ini contohnya misalkan ini juga nilai-nilainya contoh kita input alphanya berapa tetanya berapa sekian jadi ULS ini pasti ada ULS ini ULS alphanya pasti nanti harus ada alphanya disini kemudian disini U delta teta U delta teta maka disini ada U delta teta ini salah ya kemudian ini ada U delta alphanya nanti ada U delta alphanya nah untuk kasus balok ukur ini ini kami pisahkan untuk komponen yang konstan uncertainty komponen itu artinya dia tidak ada pengaruhnya terhadap L gitu ya kemudian satu lagi adalah length dependent kalau tadi length independent jadi dia tidak tidak ada kaitannya dengan L kita satukan disini kemudian ada length dependent jadi yang berkaitan berhubungan dengan L jadi kalau L nya apa namanya L panjang dia akan bertambah nilai ketidak pasiennya ini untuk komponen yang konstan disini ada dari gauge block dari drift dari apa namanya readability instrumennya repeat komparator gitu ya tadi non central contacting gitu ya karena dia tidak akan berubah sepanjang L nya pun berapa dia akan tetap segitu nilainya kontak deformasi gitu ya ini kita input ini untuk combine nya dapat misalkan 0,032 mikron meter ini baru komponen konstan kemudian kita hitung untuk length dependent gauge block nya itu kalau kita terima sertifikat itu ada A,BL atau kalau bapak-bapak dan ibu di lab itu melihat kalau dari dapatnya dari SNS-UBSN itu dapat square root A kuadrat plus B kuadrat L kuadrat gitu ya mikron meter L dalam milimeter jadi itu kita pisahkan komponen A itu tadi masuknya adalah apa namanya nilai sertifikat yang A itu adalah dari length apa namanya yang konstan yang A,BL nya itu B nya itu masuk di sini untuk yang length dependent kemudian drift juga sama ada A,BL nah temperatur itu nanti pengaruhnya ada di sini di komponen length dependent juga apa kofisien Y sehingga kita dapat ini ya kombinian kombinian tadi 6,71L kita combine dari fungsi yang tadi sama yang length yang konstant dan length dependent maka persamaan menjadi ini 0,065 0,00134L ini A BL jadi A nya 0,065 B nya sekian L nya sekian nah kalau seandainya kita pakai ketidakpastian dari gauge block nya gitu ya kita punya gauge block 0,049 L nya sekian maka kalau misalkan tetanya tadi 20 kita dapat persamaan nya seperti ini kemudian kalau 1 gimana 21 jadi selisihnya 1 derajat dari suhu reference maka persamaan nya akan seperti ini kalau kita hitung di L100 maka kalau misalkan suhunya di 20 dapat ketidakpastian nya itu 0,15 kalau di 1 0,22 0,23 kalau 5 derajat 0,83 nah dari sini kita bisa lihat di ISO ISO 3650 itu di deviation of central length ini bisa kita jadikan apa ya acuan gitu ya sebagai untuk MPE nya balok ukur atau gauge block gitu di grade K itu dia tidak pastiannya itu apa deviation of central length itu sekitar 0,6 untuk grade 0 itu 0,3 jadi kita bisa memilih bahwa di gauge block itu ini baru dari ketidakpastiannya belum koreksi gauge block nya ya kalau koreksinya misalkan kalau misalkan di 5 derajat udah out dari division of central length tapi kalau di 1 derajat misalkan 0,022 tapi kita harus lihat juga kalau misalkan dia deviasinya misalkan 0,4 udah pas tuh udah keluar dari grade ini ya kan jadi dari situ makanya kenapa kalau gauge block itu mungkin kalau dari yang mikrometer tadi tidak terlalu apa namanya kelihatan sekali efek si temperaturnya gitu ya karena tadi kan length nya cuma 25 tetapi kalau untuk gauge block itu benar-benar dia agak ketat gitu ya maka gauge block biasanya di 20 maksimum di 21 untuk pengukurannya ini dengan sertifikat standarnya 0,049 jadi kalau misalkan standarnya sertifikatnya lebih besar lagi ya pasti nanti ketidakpastiannya jadi lebih besar jadi pertimbangan-pertimbangan ini yang sebaiknya lab mulai perhatikan gitu ya sehingga sehingga dia masih masuk dalam spesifik teknis yang diinginkan atau tidak jadi akhirnya lab bisa memutuskan oh pakai standar yang mana nih supaya ketidakpastian masih masuk speknya oh ini tambahan ya bagaimana kira-kira sumber-sumber ketidakpastian yang populer di dimensi ada geometris cosign deformasi drift gitu ya itu yang dimasukin ke budget misalkan bagaimana sih cara mengestimasi cosign error gitu ya cosinus gitu ini kita anggap ekstrim gambar ini misalkan kalau ini misalkan di dial atau di apapun ya harusnya kan lurus tegak lurus gitu ya dialnya ini adalah ini lurus tetapi walaupun kasat mata gak kelihatan tetapi kita gak bisa meniadakan gitu ya kalau mungkin dia tidak perfect gitu ya alignmentnya sehingga dia membentuk satu sudut kecil yang mungkin dari secara kasat mata sih gak kelihatan tapi sudut satu derajat tuh suka gak kelihatan ya tapi bisa saja dia walaupun sudah sangat perfect alignmentnya ini ada kemungkinan itu ada kemungkinan itu sehingga pengukuran yang diukur itu jadi LX padahal kan harusnya L sini sehingga L ini panjangnya menjadi ada cosign-nya di sini coserror-nya jadi LX kali cos alpha nah dari sini kita lihat jadi ketidakpastiannya akibat sin error ini seperti ini LX 1 min cos alpha per akar 3 contohnya seperti itu ini U-nya yang lain adalah misalkan sudut ini kalau misalkan kita kalibrasi apa level gitu ya level dan penunjukannya ada garadian kan dari dari kemiringan level gitu nah kita biasanya kalibrasinya pakai meja tilt table gitu ya kemudian tilt table-nya kita gerakin jadi agak miring sedikit nanti kebaca oleh dial gitu ya atau FDT gitu nah sehingga di situ ada fungsi segitiga sinus ya di situ fungsi segitiga nah di sini kita bisa melihat apa sih yang pengen kita cari tahu mesurannya penunjukkan alatnya jadi ini adalah gradien dalam pengukuran ini jadi errornya itu kan nilai penunjukkan gradien dikurangin sama dari kemiringan ini tadi panjangnya LB dibagi panjangnya LAB itu nanti kita dapat ini jadi dalam satuan derajat kalau kita bikin derajat sama dengan G penunjukannya kalau di level itu mungkin satuannya milimeter per meter atau mikrometer per meter ya G min arkus tangan dari LB persekian nah ini kan baru modelnya jadi ketidakpastiannya harus diturunin gitu E-nya gitu UE-nya berapa UE-nya itu harus diturunin nah ini contoh deformasi kontak ini saya apa namanya ini ada beberapa ada beberapa rumus untuk mengukur deformasi kontak salah satunya sih ini bisa dilihat di paper ini bawah nih referensnya jurnal metrologia judulnya European comparison of the external diameter tetapi yang yang ini ada beberapa rumus ini yang buat dari Jerman satu lagi ada dari Cisairo itu untuk yang UUT-nya adalah cylinder diameter tapi ada lain lagi dari Chris itu untuk yang flat sama yang flat jadinya maaf untuk gauge block itu beda lagi nah ini salah satu contohnya misalkan kalau misalkan stylus prop UUT-nya itu diameter sama-sama dari baja kan sentuh ya pakai stylus itu deformasi kontaknya seperti apa rumusnya seperti ini kemudian kalau misalkan materinya beda gimana materinya beda lagi nah disini ada deformasi kontak itu bisa diukur dari ini ada satu konstanta terus dikalikan gayanya gaya pengukuran jadi kalau misalkan pakai stylus gitu ya biasanya di instrumen itu ada apa ya ada ada guidance gitu ya berapa gaya yang bisa diberikan gitu terhadap yang pengukuran stylus misalkan kalau di roughness misalkan berapa Newton gitu ya kemudian di gauge block itu berapa Newton gitu di gauge block comparator itu berapa Newton gitu itu F-nya bisa dilihat dari spek teknisnya instrumen kemudian panjang permukaan kontak apa namanya kita kita estimasi berapa sih panjang kontaknya gitu kan kemudian ini ada D nominal diameter kalau misalkan di pengukuran diameter dia diameternya berapa apa diameternya itu berapa nah kemudian ini ada teta disini ada teta 1 teta 2 gitu ya nah itu teta itu 4 kali disini ada komponen dari modulus yang sama poisson rasio poisson gitu ya jadi untuk baja dan tungsten itu berbeda gitu jadi kalau misalkan stilosnya tungsten artefaknya baja gitu ya berarti kan dia materialnya beda ya baja dan tungsten makanya harus di input nih yang teta 1 contohnya adalah silinder yutinya yang 2 ini adalah probe-nya jadi yang disini adalah yang di teta 2 itu adalah komponen dari yang tungsten carbide gitu ya yang probe-nya misalkan yang teta 1 dari yutinya itu misalkan baja misalkan modulus yangnya juga beda sama-sama nah ini cari masih kontak tapi di budget ketidakpastian yang kita butuhin itu adalah nantinya ketidakpastiannya jadi ini harus diturunin lagi gitu ya mungkin nanti akan ada apa namanya sharing-sharing yang lebih lanjut dari kami gitu ya terkait mungkin apa namanya komponen-komponen ketidakpastian yang lain untuk ke depannya bisa kita agendakan kembali demikian terima kasih Mbak Murni peperan dari saya terima kasih